Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Pengamat politik Roki Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dianggap menghina Jokowi dengan sebutan bajingan tolol. Pernah ada seorang ustad yang mungkin kalau sekarang agak-agak ekstrim lah. Sampai nggak usah bilang cingkrang, nggak usah. Pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senangannya nudo orang gitu. Sampai saya kadang ketularan. Saya ini orang baik, nggak suka nudo orang. Itu ada orang yang agak ekstrim gitu. Datang ke Harun Ar-Rasid. Ya Amiral Mu'minin gitu. Ini nasihun laka famushadidun aleka. Fala tajidan na'aliyah finafsi kaseyan. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan. Cuma saya agak kasar. Musadid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab, musadid siddah itu kasar. Kasar atau tegas. Kasar lah. Dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidan na'aliyah finafsi kaseyan. Mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasid? Mendikaan itu mudah sekali. Dan itu sangat Quran. Kata Harun Ar-Rasid. Uskut ya ustad. Sebagian ribet. Uskut ya jahil. Hei orang bodoh. Kamu diam. Inna Allah ta'ala ba'atha man huwa khairun minka. Ila man huwa syarrun mini. Wa ma'adhalika ka'ala ta'ala fa'kula lahu ka'la layna la'allahu yatadhakaru awyaksha. Kamu diam ya ustad bodoh. Allah ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Nabi Musa. Ke orang yang lebih buruk ketimbang saya. Yaitu Fir. Itu saja harus beretika. Fa'kula lahu ka'la layna. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya ustad tadi. Ternyata jalan lebih halim. Potensias. Semudah itu orang memahami Qur'an. Inna Allah ta'ala kot ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun mini. Fa'inna Allah ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang ustad ini. Ila man huwa syarrun mini. Sa'ela-ela Harun Rasul itu jahela Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik. Diutus ke orang yang sangat buruk. Yaitu Fir'aun. Itu saja beretika. Fa'kula lahu ka'lal layna. Harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa? Bahagianya kita. Kalau melihat santri-santri ini. Mahami Qur'an seperti ini itu kan mudah. Mudah. Tidak perlu dokter. Bisa. Tidak perlu. Bisa. Maksudnya bisa ya. Maksudnya bisa. Tidak perlu dapat honoris kosa dari apa tadi? Profesor. Profesor Bidang Cangkemelek tadi. Jadi. Karena Qur'an itu zalul. Kata Ibn Abbas. Al-Quran zalul. Zalul itu mudah dita'alukkan. Dibawa kemana saja itu bisa.